Halo teman-teman, salam channel 16 Kali ini saya akan men-review kapal offshore dan fungsinya Kapal offshore adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut barang dan personel ke tempat pengumpulan minyak lepas pantai Kapal ini khusus melayani keperluan operasional seperti pekerjaan eksplorasi minyak bumi dan konstruksi di laut lepas Ukuran kapal ini berkisar antara 20 hingga 100 meter Kategori tersebut dapat mencakup kapal PSV, AHTS Cabling Seismic Vessel Dari sekian banyak kapal offshore, berikut akan kita ulas 7 diantaranya Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen Akomodation Workbars Kapal tongkang yang didesain untuk ditempatkan di wilayah kerja offshore Peletakannya menggunakan tali seling baja atau wire yang diikatkan di tiap ujung sisi kapal kejangkar Yang ditanam oleh kapal AHTS Digunakan untuk akomodasi bagi pekerja di lokasi proyek offshore Selain itu, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengakomodir keperluan serta peralatan berat dari darat ke drilling platform AWP ini bisa mencakup 200 hingga 400 personil Yang didalamnya memiliki fasilitas yang sangat lengkap Seperti meshroom, tempat rapat, dan tempat olahraga dan masih banyak lagi Anchor Handling Towing Supply Kapal yang sering dijumpai di area offshore atau pengeburan lepas pantai Kapal ini dibuat untuk fungsi yang universal Tiada lain fungsinya adalah untuk penarik tongkang atau rig Yang dilengkapi dengan kapasitas mesin direct untuk mengambil dan memposisikan jangkan tongkang Selain itu, AHTS juga melakukan tugas pemasokan dari sorbes menuju area pengeburan atau sebagainya Seperti semen, lumpur, air tawar, bahan bakar minyak, dan bahan-bahan makanan Kabel Laying Vessel Kapal pemasang kapal dibuat khusus untuk memenuhi tujuan pemasangan jalur kapal di bawah air Namun pada saat yang sama, karena pekerjaan pemasangan kapal tidak berlangsung sepanjang waktu dan sepanjang tahun Kapal pemasang kapal juga digunakan sebagai kapal penelitian untuk memantau berbagai kejadian di perairan dan laut Kapal pemasang kapal juga dibangun untuk memenuhi proses pemasangan instalasi kabel bawah laut Yang dibantu penyelam bawah laut untuk membantu dalam proses kerja kapal tersebut Serta dilengkapi kabel layer installation unit Kapal crew boat Ukuran kapal ini berkisar antara 18 hingga 40 meter Kapal pembawa awak kapal penumpang dan barang ringan dari darat ke instalasi lepas pantai Kapal didesain kecil dan cepat untuk crew change atau rotasi pergantian crew Selain personil, crew boat juga digunakan untuk mengangkut bahan pakai Seperti air dan bahan bakar Jika lokasi pengeburan lepas pantai terletak dalam jarak 200 mil laut Kapal ini dapat mengangkut puluhan hingga ratusan orang Spesialis pekerja dengan minyak lepas pantai Biasanya kecepatan rata-rata 30 hingga 40 knot Dengan awak kapal 5 hingga 10 pack DSV, Diving Support Vessel Kapal yang digunakan untuk tujuan menyelam ke laut Penyelam yang menyelam di tengah laut membutuhkan alat pendukung atau bantuan Maka dari itu kapal DSV ini hadir untuk mendukung proyek penyelaman bawah laut Yang bekerja untuk proyek konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan anjungan minyak dan konstruksi offshore penting lainnya MRSV, Multi-Roll Support Vessel Kapal yang sangat populer di area offshore Yang biasanya besar mencapai 4500 DWT Yang dilengkapi dengan berbagai alat servis unit selam Biasanya dilengkapi dengan alat-alat navigasi yang sangat canggih Seperti DB1, 2 dan DB3 Serta mempunyai landasan helikopter Yang terakhir ada ROV Salah satu perawatan yang sangat canggih yang ada di kapal offshore ROV adalah kendaraan yang dioperasikan dari jarang jauh ROV merupakan kendaraan bawah air tak perawat Yang terhubung ke kapal melalui kabel dan dikendalikan komputer ROV digunakan untuk penelitian metrografi, inspeksi bawah air, jaringan pipa, agrologi kelautan dan masih banyak lagi Oleh karena itu kapal yang mendukung ROV dilengkapi dengan sistem DB3 Sistem preferensi yang lebih canggih untuk kapal kontrol penuh Oke teman-teman itu tadi 7 diantara banyaknya kapal offshore Next part kita lanjut bahas ada kapal jack-up bars, semi-mashables, supply vessels, dan verve vessels Ada juga PSSO, PFBSO, dan PSV Video-video tadi saya ambil juga dari Youtube Berikutnya next trip saya akan susun video saya sendiri Dengan sumber-sumber yang nanti saya cantumkan Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Tonton terus Salam channel 16